Di video kali ini gue bakalan kasih tau gimana caranya kita bakar lemak dengan cara yang paling mudah Kita gak perlu nyingsa diri, badan pegel-pegel, perut jadi sakit, kaki jadi pegel-pegel, cedera segala macem Buat apa? Buat turunin kadar lemak yang awalnya 30% kayak gini, jadi kayak gini ya, jadi 15% Sehingga apps kita mulai keliatan Dengan apa? Dengan satu olahraga Apa olahraganya? Kita langsung aja bahas Olahraganya itu apa? Gue udah sering banget bahas, yaitu jalan kaki Mungkin temen-temen ya, gue juga dulu mikirnya gitu Gimana caranya kita jalan kaki? Masa kita ke Alfamart itu hitungannya olahraga? Masa kita beli sayur itu hitungannya olahraga? Jawabannya apa? Itu olahraga juga Karena setiap kita gerakin badan, itu kita ngebakar kalori Cuman bedanya, kalau kita tambahin durasinya, itu bakalan membakar lemak lebih banyak lagi Sehingga kalau kita udah tambahin durasinya, kita bisa berada di dalam keadaan kalori defisit Keadaan di mana kita menggunakan energi simpanan di tubuh kita Supaya tubuh kita ini berada di dalam keadaan kalori defisit Kalori yang kita spending, yang kita gunakan itu lebih banyak dibandingkan dengan kalori yang kita makan Oke, jadi jalan kaki itu adalah satu-satunya cara yang paling baik ya Paling baik, yang paling powerful Gimana kita bisa konsisten setiap hari untuk spending energi itu lebih banyak lagi Dibandingkan dengan olahraga-olahraga lain Mau itu lari, mau itu futsal, renang, apapun Jalan kaki adalah olahraga yang paling sustainable Karena dia rendah intensitasnya dan nggak ngebikin tubuh kita stress Sehingga kita bisa lakuin setiap hari Ya emang misalnya kalau kita lagi jalan kaki Ya kan kita jalan nih, jalan 30 menit Tapi kalau pas jalan, kita minumnya yang manis-manis Ataupun minum-minuman yang kalorinya tinggi Labelnya aja sehat Tapi pas dicek, nutrition factsnya Gulanya 20 gram Itu mah kita lama-kelamaan Kena diabetes lama-lama Jadi kita nggak mau minuman-minuman yang ada kalorinya Apalagi kalau kita jalan sambil mabok Itu yang ada tuh lalu tepar di jalan Jadi kita nggak bisa tuh kita jalan sambil minum-minuman ada kalorinya Apalagi ada alkoholnya Itu mah goblok aja ya Jadi kalau kita jalan kaki Kita usahain, kita minum air aja Ya mau air dingin Mau air biasa yang normal Itu bakalan apa? Bakalan membantu kita untuk jalannya lebih enak Karena kita nggak ada hidrasi Ya karena kan kita biasa kalau jalan tuh Biasanya kita keluar keringat ya Jadi kita biasanya bantuin sama air tuh Nah sedikit tambahan ya Biar agak berbobot dikit nih bahasan kita Jadi di 2017 Ada studi yang dipublish di Journal of Nutrition ya Jadi ada 2 grup Ada 80 orang obese ya Overweight Itu dibagi jadi 2 grup Di kedua grup ini itu dietnya sama Ya dietnya tuh bener-bener supaya kita kalori defisit Nah di grup yang satunya lagi Dia menerapkan apa? Jalan kaki selama 20 menit Jadi hasilnya apa setelah 12 minggu? Jadi hasilnya orang yang melakukan jalan kaki selama 20 menit setiap hari ini Itu mendapatkan pengurangan lemak sebanyak 1,5 kg Jadi bayangin kalau misalnya yang 20 menit ini Kita secara gradual ya Kita tambahin tuh Jadi 30 menit, 40 menit, bahkan 60 menit jalan kakinya Bisa jadi lebih banyak lagi tuh lemak yang dibakar Dan itu juga yang ngejelasin keraguan gua gitu Akan jalan kaki ini Karena itulah pertama kali gua bisa mencapai kadar lemak 10% ya Kayak gini ya Nah gimana caranya kita memaksimalkan Pembakaran lemak dengan jalan kaki ini? Gua ada 5 tipsnya Yang pertama, kita bisa setiap kita bangun pagi Kita langsung ya Langsung kita jalan kaki Contohnya gua dulu tuh Ya pada saat gua mau kompetisi Itu gua selalu jalan kaki pagi-pagi Yaitu gua gak pake baju juga sekalian jemuran ya Tuh orang-orang gak hati nih, ngapain orang gila Karena apa? Karena gua juga butuh vitamin D tuh pada saat itu Yang kedua, gua pengen menghitamkan tubuh gua Maksudnya lebih dark lagi ya Lebih gelap Sehingga nanti ototnya lebih jelas Jadi itu fungsinya kita jalan kaki di pagi hari Supaya apa? Kita lebih seger rasanya Dengan catatan Sehari sebelumnya kita minimal tidurnya 7-8 jam Gua juga sering nih Ya kalo lu bisa liat disini hasilnya Jadi klien gua juga gua selalu rekomendasikan Pagi-pagi hari itu Ya kan baru bangun Kita kardio ya 2000-4000 langkah Setiap harinya Ada satu klien nih namanya Erwin ya Dia tuh rajin banget Sehingga dalam 5 minggu Dia bisa turunin 11 kg Dan langsung keliatan perubahan di tubuhnya Yang kedua Kita bisa set goal atau target Langkah kita sehari-hari Jadi ketika kita udah plan ya Plan program latihan kita sehariannya Dengan jalan kaki Kita bakalan download aplikasi pengukur langkah Setelah itu kita bakalan set goal Di hari itu misalnya kita mau 5000 langkah Setelah itu kita naikin jadi 7000 langkah Minggu depannya Kalo temen-temen bosen ya Jalan kaki gak ada temennya Temen-temen bisa Ngelakuin jalan kaki Sambil dengerin Contohnya misalnya dengerin podcast Yang memotivasi podcast tentang Turunin berat badan Bentuk badan ya kan Bentuk otot segala macem Ataupun juga denger-denger lagu yang temen-temen suka Atau misalnya temen-temen nih Butuh cabukan ya kan Tamparan realita ya kan Temen-temen bisa lihat Mantan-temen yang berapa Sudah dikasar Jadi ibaratnya temen-temen bisa Lakuin kayak tadi ya Bisa denger musik Nonton podcast ya kan Atau misalnya balas-balasin email Email-email lain atau apapun ya Ya misalnya ada kerjaan segala macem Jadi kita bisa ngelakuin jalan kaki Ditambahkan dengan kerjaan-kerjaan lain Jadi kita kerjaannya selesai Kalau udah kita kebakar Tips yang ketiga Ketika kita lagi di gym Sebelum kita ke gym ya Kita bisa pemanasan dengan Jalan kaki di treadmill Dengan kita jalan kaki di treadmill Dari 5 sampai 15 menit ya Itu intensitasnya rendah aja Ya kecepatannya 3 Kita nggak usah pakai incline Tujuannya untuk nanti Menaikan suhu di tubuh kita Sehingga kalau misalnya kita udah mau ngangkat beban Itu bakal lebih mudah Kedua bakal naikin heart rate kita Sehingga nanti aliran darah tuh lebih lancar Terus kita juga Pumpnya tuh lebih cepet tuh Jadi kita semangat buat ngangkat bebannya tuh lebih ada Kalau kita kardio di awal Selain itu juga Kita bakalan nambahin steps juga Tapi inget ya Jangan lari Kita jalan aja Jalan di treadmill Tips yang keempat Setelah kita latihan beban tadi Kita bakar lagi nih Dengan kardio Dengan jalan kaki lagi di treadmill Jadi kita bisa lakuin durasinya Dari 20 sampai 40 menit Oke kalau awal-awal kita 20 menit aja dulu Jangan langsung 40 menit Nanti kita bakalan capek Kalau ibaratnya lu pengen banget turun berat badan Ya udah lu coba aja Paling lu besok sakit badan lu Jadi gitu Jadi itu prinsipnya Kita harus berprogres ya Bertahap gitu Dari 20 menit 30 menit Baru nanti Misalnya bulan depannya baru 40 menit Nah kardio tadi di gym ya Di awal sama di akhir Itu di total-total Bakalan nambahin 4000 steps Dimana? Di alat pengukur langkah kita Oke sehingga kita bakalan Lebih cepat mencapai ke kalori defisit itu Nah tips yang terakhir Kita bisa naikin apa? Intensitas jalan kaki kita Kita bisa jalan kaki misalnya mendaki Tapi kalau misalnya teman-teman nih Ada gym ya kan? Mau hemat waktu Teman-teman bisa naikin intensitasnya Dari spinnya Kecepatannya dari awalnya 3 Kita naikin jadi 3,5 Terus juga inclinenya Gradasinya itu Yang awalnya kita gak pake inclinenya kan? Kita naikin ke 5 dulu Nanti misalnya minggu depan Kita naikin ke 7 Naikin terus sampe paling mentok itu 15 Dan durasi juga kita mainin di durasi Yang awalnya 20 menit Kita naikin ke 30 menit Ya abis itu kita naikin ke sejan Abis itu kita apa? Dapet tuh Ya Roti yang gak budget lagi Karena kalau kita udah terbiasa dengan intensitasnya tadi ya Kita udah jalan Udah jalan 60 menit Terus juga kita speednya udah 3,5 Inclinenya udah 15 Itu biasanya tubuh kita tuh udah keliatan tuh Abis-abis udah mulai keliatan Jadi kesimpulannya Kita gak perlu buru-buru Ya kita nikmatin aja prosesnya Kalau misalnya teman-teman Mau berekspektasi nih ya Berapa lama kita bisa dapetin 6-pack abs? Teman-teman bisa ngaca Dan teman-teman bisa Sesuaikan dengan kadar lemak disini Kalau teman-teman kadar lemaknya misalnya 40% Kayak gini ya Dan kita rutin ngelakuin Kayak gini kardio ini Dan kita juga jangan lupa diet juga ya Saran gue diet carnivore Kita bakalan selama 3 bulan Bisa turun ke kadar lemak 20% kayak gini Nah setelah dari 20% kayak gini Mau ke 15% Dan kita memperlihatkan kotak-otak di perut kita Itu butuh waktu 6 bulan lagi Jadi sebulan kira-kira Dari 20% Ke 15% Itu sebulan kira-kira turunnya 1-2% Kadar lemaknya Tergantung usaha kita Nah kalau teman-teman Mau dibikinin program latihan yang Bener-bener ampuh Berdasarkan pengalaman gue ya Yang udah 12 tahun Di dunia fitness ini Dan juga menu-menu makanan Ya apa aja menu makanannya Terus juga beli bahan makanan Jadi dimana Kolah makannya gimana Supaya kita bisa mencapai Kadar 15% ini dengan cepat Teman-teman bisa langsung Join di link di deskripsi Oke gue bakalan bantu Dari awal sampai akhir Segitu aja video dari gue Semoga membantu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax